Terlengkapan yang dipergunakan untuk instalasi mesin Casio Case Register SSG B1 Yang pertama adalah satu buah kertas thermal paper ukuran 58mm Gunakan kunci, yang pertama ini kunci program Yang kedua ini kunci drower Dan perlengkapan yang terakhir adalah dua buah batu baterai Yang pertama, pasangkan dua buah batu baterai dan kertas Angkat dari belakang Di sini ada tombol untuk membuka, diangkat saja Taruh kertas Seperti ini Posisinya yang untuk di print itu di bawah Baru di push, ditekan Nah, ini cara pemasangan baterai Taruh seperti biasa Baterainya, jangan sampai terbalik Nah, ini cara pemasangan baterai Nah, tutup lagi Seperti ini Sekarang cara instalasi Casio SEG1 Kuncinya pertama ke PGM Tekan 3 subtotal 0122 Subtotal 20 CA 0822 Subtotal 0522 Subtotal 5006 CA Subtotal Nama toko Nama toko Yang pertama itu baris pertama Ada Casio Soft Kita tulis Itu di baris pertama Dengan jumlah karakter 20 Karakter Spasi terhitung 20 ini Karena Kita menggunakan Double Size Jadi Kelipatan Dua Pertama Kita Kunci ke PGM Dua subtotal Kita ketik Casio Soft Itu di baris pertama Tekan 1 CH Selanjutnya Kita kasih spasi dulu Untuk Menggeser posisi Ketengah-tengah Kasih spasi Itu double Nol Double Size Itu ada di X Day Time Ada posisi Di Display Itu Titik Kita ketik C Sama menggunakan Handphone Double Size Lagi A Double Size S Double Size I Double Size O Spasi Double Size Dua Kali Lalu Sub S H O P Lalu CA Subtotal Selanjutnya Input Alamat Di baris Kedua Berarti Ketik Dua CH Lalu Ketik Alamat Setelah Selesai CA Subtotal Baris Ketiga Itu 3 CH Berarti Kita isi Kotanya Misalkan Jakarta Pusat CA Subtotal Di Display Ada Tulis 0 Itu Di CA Aja Itu Artinya Untuk Pilih Bahasa Inggris Nah Disitu Ada 00 Strip Strip 00 00 Yaitu Tanggal Yang pertama Tanggal 4 Bulan 11 2013 Ke Atas Jalan Lalu Jam 00 Trip 00 Jam 10 Lewat 18 Menurut Sel Selanjutnya Kita akan membuat Harga Menggunakan Departemen Departemen Ini Tombol Ada 8 Tombol Yang Warna Putih Kunci Tetap D-PGM Tekan Satu Subtotal Ketik Harga Harga Terlebih Dahulu Contoh 10 Atau 100 Ribu Tekan Tombol Departemen Setelah Selesai Tekan Subtotal Selan 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 Kita akan Memprogram Harga PLU Kode Barang PLU Atau Harga Barang PLU Kunci Tetap Di PGM Tekan Satu Subtotal Kode Barang Barang Berapa Contoh Itu Satu Kodenya Tekan PLU Ketik Harga Contohnya 10 Ribu Tekan CA Lalu Tekan Subtotal Langkah Selanjutnya Adalah Memasukkan Uang Modal Atau Kasawal Yang Pertama Kunci Direk Lalu Kita Masukkan Nominal Uang Contohnya 500 Ribu Seperti Di Layar Lalu Tekan Tombol RA Disini Muncul Di Struk RA Atau Modal Awal 500 Ribu Selanjutnya Cara Transaksi Kuncinya Direct Yang Pertama Itu Ketik Jumlah Atau Quantity Dikali Menggunakan Exit Time Lalu Kode Menu Tekan CLU Nah Kalau Menggunakan Transaksi Departemen Ketik Quantity Kali Tombol Departemen Yang Warna Putih Setelah Selesai Subtotal Totalkan Totalkan Semua Belanja Ketik Jumlah Pembayaran Tekan CA Robek Kertas Ketik Customer Cara Transaksi Menggunakan Pocher Atau Pembayaran Dengan Pocher Yang pertama Quantity Contoh 5 Kali Kode Menu Satu Blue Quantity Lagi Dua Kali Kode Menu Dua Dua Setotal Ketik Jumlah Pocher Contoh Sepuluh Ribu Tekan Min Setotal Lagi Masukkan Jumlah Uang Customer Contohnya Satus Ribu CA Cara Transaksi Menggunakan Discon Dengan Transaksi Blue Kuncinya Direct Quantity Jumlah Contoh 5 Kali Kode Menunya Satu Blue Quantity Lagi Dikali Kode Menu 20 Subtotal Ketik Jumlah Discon Contoh 10% Ketik 10 Tekan Persen Subtotal Lagi Masukkan Jumlah Uang Yang Dibayar Contohnya 80.000 Tekan CA Cara Buka Lagi Tanpa Transaksi Kuncinya Direct Lalu Tekan NS Langkah Berikutnya Adalah Memasukkan Program Bajar Yang pertama Putra Kunci Dari Off Ke PGM Lalu Kita Ketikan 3 Subtotal Setelah 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 0 125 Tekan Lagi Subtotal Lalu Kita Masukkan Nominal Persentase Pajaknya 10% Tekan CA Lalu Kita Ketik 0 CA Setelah Itu Kita Ketik 2 CA Subtotal Setelah Itu Kita Masukkan Program Pajaknya Ke Departemen Dan PLU Caranya Satu Subtotal Tekan Tombol Text PGM Yang Paling Atas Lalu Tekan Tombol RA Lalu Tekan Departemen Shift Yang Akan Dituju Tekan Subtotal Lagi Setelah Itu Program Pajak Sudah Aktif Selanjutnya Setelah Kita Masukkan Program Pajak Kita Coba Untuk Melakukan Transaksi Posisi Kunci Direct Lalu Kita Coba Transaksi 10 Kali Kode Barang 1 PLU Lalu Tekan Subtotal Disini Pajak Sudah Otomatis Masuk Menjadi 110 Rp Setelah Itu Kita Masukkan Uang Customer 150 Rp Lalu Tekan Tombol Cash Cara Laporan Sementara Guncinya Putar BX Tekan Tombol 1 CA Disini Disini Muncul Laporan Kuantiti Yang terjual Blue 01 Terjual 10 Dengan Totalnya 150 Blue 02 Terjual 4 Dengan Totalnya 24 Ribu Totalnya Sekian Lalu Tekan CA Lagi Disini Ada Laporan Departemen Kuantitinya Departemen Contoh Departemen 6 Itu Ada 16 Kuantiti Departemen 24 Itu Ada 14 Contoh Departemen 24 Ini Sama Seperti Yang Disini Disini Ada Brows Total Ada Net Total Dan Cash In Draw Ini Uang Dalam Laci Ada Discon Juga Untuk Lakoran Closing Atau Tutup Toko Putar Kuncinya Di Z Caranya Tekan 1 CA Disini Ada Laporan Penjualan PLU Plu 01 Terjual 10 Dengan Total 150 Plu 02 Terjual 4 Dengan Total 24 Dan Totalnya Setia Lalu Tekan CA Lagi Ini Daily Ada Departemen 6 Dengan Total 16 Dan Departemen 4 Totalnya 14 Dengan Jumlah 174 Sama Dengan Yang Laporan PLU Disini Ada Gross Total Ada Net Total Dan Cash In Drawers Ini Uang Di Dalam Laci Dan Ada Laporan Discon Juga Bedanya Laporan Sementara Dan Laporan Closing Itu Yang Sementara BX Itu Tidak Menghapus Laporan Yang DZ Menghapus Laporan Jadi Yang DZ Itu Sekali D-print Berubah Jadi 0 Lagi Di Terima kasih.